Assalamualaikum, Bolo Ketemu lagi dengan saya di Wawan Juniorso Channel, Bolo Kali ini saya datang lagi ke Studio Nada Musika, Bolo Jadi, sekarang saya mau gerbek ini ada musisi Suraboyo Legend, Bolo Ini salah satu saksi sejarah Bersama teman-teman Dewa, Bolo, malah sebelum di Dewa, Bolo Oke, Bolo, kita gerbek langsung ya Kita masuk ke studio, ikutin, Bolo ya Come on Gila, keren Lagu legend, Bolo Dimainin sama dia, Bolo Gila, Assalamualaikum, Bolo Waalaikumsalam Ucok Aka, Bolo, bukan ya Bukan, Bolo, bukan Ucok FGC FGC itu Fusion Jazz Community Berarti kok pemimpin nih? Ya, aku lebih banyak di Ini sih, maksudnya itu bergerak di Bidang komunitas-komunitas jazz begitu Jadi, Fusion Jazz Community ini Salah satu, ya Sudah lama, 2010 Nanti nyambung nih, ceritanya nyambung, Bolo Jadi, ini ya, tadi saya ada di opening Sudah kasih tahu bahwa Sosoknya Cak Ucok Cak, tapi Ucok ya? Iya Cak Ucok Cak Ucok Kalau lain nyebut Merk Jadi, emang dia saksi sejarah Perjalanan ya Sebelum ke Dewa ya Ya Jadi, ini beliau ini Berkelana Berkelana ngeband bareng Ahmad Dhani, Andra, Erwin ya Ya Di Genre Jazz ya Genre Jazznya Itu pada saat Sekolah ya dulu ya Pada saat Sekolah dong Sekolah Sekolah Saya nggak mau cerita Langsung dari Narasumbernya nih Langsung sumbernya aslinya nih Iya, boleh Ceritain dong Oke, oke Awalnya gimana? Kalau bisa gabung Bikin Jadi Tahun apa itu? Tahun Lali ya Tahun ini Jadi karena Sudah lawas itu Jadi Jadi Awalnya itu kan Di Vlognya Yang sebelah itu Kan Makan ini tak buka Khusus di Channel Ini Cak Ucok Jadi Ditar Kenal 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 Jadi Pertama Dulu itu Si Dhani itu Cari Drummer Yang Bisa main Fusion Fusion Jazz Jazz Fusion Awalnya seperti itu Dan Ketemu aku Ketemu aku Terus kita ya sedikit Mencoba lah Jamming itu Itu zaman sekolah ya? Dia kelas 1 SMA Oke Kelas 1 SMA Aku kelas 2 Ya Jadi terus Waktu itu kita coba Akhirnya cocok Kita mainkan Apa Repertoor-repertoor Yang saat itu Gak umum Jadi Jazz Fusion Yang gak umum Dimainkan Di usia-usia Saat itu Legend 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 Arak-akrak Legend Anu ini Memang Maksudnya Skill Segala macemnya Itu memang Tesnya Yang penting itu tes ya Tesnya mereka itu Jadi Downbeat itu Pada saat itu ya Downbeat yang memainkan Betul-betul Fusion Jazz Fusion Karena kita gak pernah Memainkan jazz standar Gak pernah Downbeat itu gak pernah Memainkan jazz standar Gak pernah memainkan B-pop Gak pernah Jadi kita Pure Fusion Lagunya Yusef Lagunya Apa With the Report Seperti-seperti itu Jadi Ngeri-ngeri sebetulnya Tes mereka itu Tau lagunya Pork Chop itu Jadi kita sudah Berlatih lagunya Pork Chop Untuk festival Itu Yang hanya Pernah membawain Itu si Krakato Waktu di Ghost Gate Krakato bawain Besoknya itu Kita yang bawain SMA kelas 1 Ngeri itu memang Anak-anak itu ngeri Mereka yang hebat ya Mereka yang hebat memang Untuk menentukan lagu-lagu itu Semedani Ngeri Jadi waktu itu Menang Menang Festival dimana Aduh festival nanti Ini gak salah Surabaya Suara-surabaya Kalau yang gak salah Kita waktu itu Kita menang Suara bapak Waktu itu Juara 2 Kayaknya Juara satunya itu Bawain lagunya Karimata Ya Itu kan tes juri ya Jadi waktu itu Kita bawain Pork Chop Namanya Jadi juara Lalu Ini Perkembangannya Setelah itu Ada Salman Salman Drama SMA 2 Ya Betul Jadi Salman Salman ikut bermain Tapi tidak membawakan Lagu-lagu yang rumit Sorry Tidak potong lagi Waktu Ucok sebelumnya itu Festival itu sebagai apa Drama 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 dong Drama terbaik Ternyata bolong Nggak Dulu gak dapet The best drama Gak dapet dulu Dulu festival gak dapet Cuman drummer ya Drama Dulu ngedrum Aku Jadi ngedrum Terus habis gitu Salman Ada Salman Waktu itu Salman main drum Aku main flute Tapi emang udah bisa flute Memang basic ku sebetulnya Main tiup Basicnya Main flute Habis itu festival lagi Menang lagi Dari festival ke festival Menang Terus ada vokalisnya Nurvita Amin Amin Betul Itu Itu berkembang kan Don B Terus akhirnya Salman ini harus sekolah luar negeri Ganti aku ngedrum lagi Nah disinilah ini yang Arah ke Wawan Juni Arso Dewa The Legend Dewa Gitu Aku berarti masih Mampitagoras kayak Kamu Kalau gak salah Waktu itu main rock Pokoknya Semada Little Band Ya main rock Waktu itu Jadi Itu Ceritanya Pertama kali Ari Lasso itu Berlatih dengan Format Dewa Minus Wawan Iya Itu pas apa? Jadi sebelum Semada Viesta Kalau gak salah Di Ghost Kid ya Kamu ya Angkatan Di Ghost Kid Nah ya itu Itulah pertama kali Format Dewa Tanpa Wawan Aku yang main drum Itu yang biasa aku sebut Tragedi Hard to say I'm sorry Apa Itu pecah itu Wah luar biasa Jadinya Disitulah Awal Nama Ari Lasso itu Dan Di Grep sama Dani Udah Jadilah vokalnya Ya Tapi pada waktu itu Pertama kali kita latihan Di natural Pertama kali itu latihan Di natural Dengan komposisi Dewa Tanpa Wawan Yang pertama Aku yang main drum Latihan kan Si Ari ini sebelumnya Kita kan gak pernah latihan Jadi latihan pertama Disitu itu Main Setelah main Si Andra komplain Janjok Dan ini Vokalis kok Gini Gak enak Pinci pak Karena Itu lagu Hard to say I'm sorry Iya Karena pada saat latihan itu Si Ari ini Ya di vlognya Yang sebelumnya Ini kan ada ya Jadi si Ari itu Menjelaskan bahwa Dia itu Sudah berlatih Sebelumnya Jadi Dia latihan sama Beberapa grup Terus akhirnya Di undang Kita latihan Jadi dia drop Mungkin ya Jadi gak Tapi aku ngomong Ke Andra Waktu itu Kan Andra mulai Bareng sama aku Are bucah Are bucah Terus ngomong Indra Si Tapi ini aku Delok Si Si karakter suaranya Dan Dhani gak tau Biasa nenek milih Coba Dipertahankan Si lah Satu Gitu Temenan Pas waktu Nanggo skit Pas main Baru ketok Pecawa Artusi Amsoriku Kan Nadanya juga Melengking kan Nah itulah Pertama kali Mungkin ya Jadi platformnya Dewa sekarang Bahwa vokalisnya Mesti harus Frequen Apa Nadanya itu Mesti harus Tinggi Jaman Samun Harus tinggi Tapi Vokalisnya Dewa kan Semuanya gitu Tinggi Tinggi Semua Luar biasa Dan Terima kasih Hei Terima kasih Hei Becah Waktu itu Jadi itu Tragedia Artusi Amsori Itu luar biasa Aku punya Videonya Itu sebetulnya Dan Eksklusif Berarti Saya gak tau Sejarahnya Ternyata Sebelum Dewa gabung lagi Bolo Ucok Ini Ternyata Termasuk Perjalanan Menuju ke Dewa Iya Iya Itu Itu awal Dewa Minus Wawan kan Latihan pertama Dengan Ari Lasso Itu ya Sama aku Itu di natural Itu Coba tanya Ke mereka Ada di vlognya Kalau gak salah Ya itulah Itu Itu pertama kali Terus Habis gitu Tragedia Artusi Amsori Itu Ya udah Dia Sudah Nah disitulah Itu loh Kok Gimana ya Sebetulnya Bukan penyesalan Juga sih Cuman pada Waktu itu Idealisku Terlalu Duhur Coba aku Jadi duduk Dewa 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 Gak enak Gak enak Enak Gimana 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 Aku Bule Buk 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 Aku Mau Dijak Rok Waktu itu Artusi Amsori Itu pun Aku Sudah Reject Sebetulnya Iya Maksudnya Masih masuk lah Progresif Masih bagus Dan ini Maut Jadi beda Dx7 Oh D-50 D-50 Zaman Lawas Mas Irwan Natural Kan Iya Iya Itu zaman Itu C-C-A Ranyari Natural Kita latihan Disana Ya disitu Awalnya Disitu Si Ari Lasso Terus lalu Berkembang Berkembang Kita main di Open Air Main di Cak Daning Cak Daning Iku don't beat ya Don't beat Lali Si Ari Ini acara Cak Daning Kita main disitu Dan memainkan Lagu-lagu fusion Terus Si Ari Main dengan Lagu-lagu Ya Seperti Cikego Dan segala Macam Padahal Ini acara Pas waye Nyanyi Re ayu Re Mbeladur Kabe Jadi itu Don't beat Don't beat Ini Don't beat Terakhir Sebelum DEWA Sebelum DEWA Jadi ini Realnya Seperti itu Jadi perjalanannya Ya Sebetulnya Skillnya itu Dan Test mereka Terhadap jazz Itu luar biasa Luar biasa Masing-masing itu Saya ingat kok Waktu itu Andra itu Memang Nggak ada gurunya Otodidak murni Pulang sekolah Itu Aku nangomai Dia latihan Menjeriters ya? Nggak Jadi dia itu Nembak umpamanya John Scofield gitu ya Nggak tahu ya Sekarang dia Waktu itu Kalau umpamanya John Scofield Dia tembak Persis gitu ya Persis Lalu dia mainkan Di beberapa tangga nada Pindah Dan itu Masuk sampai Kalau umpamanya Dia mau Improvisasi Ingat aku waktu itu Jadi umpamanya Oke improvisasi bebas Dia masukkan itu Ke improvisasi Lagu lain gitu loh Jadi umpamanya Nyawanya itu Tiap hari itu Memang dia Perjuangannya Luar biasa Terus di jalan Nias itu Si Si Erwin kan Kosin Nias Iya Pas pedang Ntar ambik Wayu Cumber Kapa? Cumber Kapa? Dewa Bukan Dewa Lalu Dewa Nggak Mas waktu itu Sudah Karena bermain rock Itu aku Suka ngatasi Secara Saya dangkut Asrini Sawer Sawer Terus Berarti Ini Pengalaman Suka duka Atau Apa yang didapat Cak Ucok ini Selama bergabung dengan Dhani atau Don Beat Yang berkesan banget Berkesan ya Semuanya itu berkesan Bagi saya Saya itu suka Banget sama Teman-teman ini Bukan dalam hal Apa ya Maksudnya Pertemanan atau apa Bukan Tapi saya melihatnya Selalu bahwa Teman-teman saya Ini Dhani Andra Erwin Ini Seusia mereka Yang SMA Kelas 1 Dengan lingkungan Mereka yang Mungkin Keluarga mereka itu Bukan keluarga yang Jesse ya Tapi Tesnya itu Luar biasa Yang didengerin itu Referensinya itu Luar biasa Umur Sakmono Waduh Agus Wah Gebat itu Sebelum mereka Kan ada Maki kan Maki Parikas itu Di SMA 2 Juga Semada Big Band Itu juga Satu grup Sama aku Waktu itu Jadi Maki Setelah Maki Angkatannya Dhani Setelah Dhani Angkatannya Maya Maya itu Juga kan Satu grup Semada Power Juga aku Yang Range mereka Sony Alidram Basisnya itu Rindra Padi Yang paling berkesan Yang paling berkesan Yang Apa Ya Ada dua Jadi Tetap Jangan Arek Surabaya Mereka Gateli Gateli Tapi Gateli Gateli Apa Senggaru Nedani Gateli Tapi Memang Memang Harus Seperti itu Harus Seperti itu Ya Arek Surabaya Pertama Dan kedua Menjadi Seorang Yang besar Itu Harus Berani Mengambil Mengambil Apa ya Mengambil Sikap Nah Sikap Itu bisa Diterima Oh Arek Gateli Apa Oh Hebat Bagi Banyak Orang Mungkin Gateli Tapi Bagi Sedikit Orang Itu Hebat Mengagumkan Itu Berarti Anjan Gateli 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 Tukang Celadu Gateli Dani Andra Erwin Itu Merupakan Talenta Talenta Yang Luar biasa Jadi Dani Itu Seakan Akan Pada saat Gombol Aku Pas Ngom Aku Ngobrol Dia Gateli Reng 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 Lagu Duduk Tidak Kok Ini Dan Musik Mudah Mulai Komersial Industri Lagumu Itu Loh Dan Toto Ini Di Jase Dan Terus Diduduin Jase Oh Tapi Tapi Menyanyi Duduk Kondan 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 Ngetop Terus Akhirnya Ya Memang Terus Menyanyi Juga Itu Saat Gurung Dia Kan Dia Ngang Pian Ngang Pergil Ngang Aku Terus Kok Musik Ngang Jase Kok Jase Itu Masih Masih Kita Masih 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 Di Donb Dia Sudah Bikin Lagu Itu Persiapan Mesti Ngobrol Di Teras Ngobrol Musikalitasnya Itu Gini Aku Titip Si Nyanyi Biar Biar Isilah Improvisasi Atau Progresif Yang mengarah Ke Ciri Kasmu Ya Paling Gak Onok Jase Setelah Kamu Kuliah Itu Dan Ada Promoter Dhani Hubungin Aku 22 Kota Aku Yang Handle Dan Aku Tahu Betul Kehidupan Mu Kehidupan Telat Sampai Sajam Aku Kembali Lagi Ngomong Dhani Ini Memang Seseorang Yang Mempunyai Feel Atau Sesuatu Talenta Yang Gak Dimiliki Orang Lain Dia Dia Merasa Bahwa Dia Nantinya Itu Akan Jadi Musisi Besar Dia Sudah Tahu Contohnya Semua dokumentasi Yang Aku Punya Dan Bahkan Dokumentasi Video Diminta Sama Dhani Wanya Pada Waktu Itu Sebetulnya Master Tidak Pernah Saya Keluarkan Jadi Hasil Editing Tak Kasihkan Tapi Waktu Itu Dhani Minta Master Tiga Kamera Tak Jaluk VAS Beta Di Jaluk Aku Gini Gaya Apa Dan 22 Kota Kredus Gini Gak Gopo Saya Memang Maksudnya Terlepas Dari Sifatnya Yang Bagaimana Suraboy Dan Tapi Memang Dhani Seperti Itu Dhani Memang Mempunyai Feeling Visioner Kedepan Luar Biasa Luar Biasa Sahabat Kita Sahabat Kita Jadi Perjalanannya Itu Seperti Itu Ya Mungkin Versi Yang Lain Mungkin Gak Tahu Tapi Pasti Seperti Itu Karena Saya Yang Sama Mereka Yang Menjalani Gitu Dan SMA Kelas 1 SMA 1 Kelas 2 3 3 Tahun Itu Di Kelas 3 Itulah Aku Sudah Mulai Tidak Tidak Aktif Dengan Mereka Dan Si Dhani Ini Mulai Membangun Dengan Pakai Wii Itu Tadi Pakai Wawan Wawan Bolo Ini Legend Juga Legend Jadi Touch Rock Jadi Bener Pada Waktu itu Memang Dibahas Pemilihan Drummer Itu Dibahas Jadi Ada Beberapa Pilihan Waktu itu Rock Rock Surabaya Maksudnya Rock Anak Muda Rock Anak Muda Yang Touch Modern Itu Wawan Wawan Jadi Itu Pilihan Memang Beda Wawan Pada Saat Itu Touch Rock Anak Muda Jadi Tidak Yang Skillful Di Yang Main Di Double Stroke Atau Triplet Itu Wawan Enggak Memang Stylenya Kan Beda Beda Jadi Kalau Wawan Ini Memang Memang Betul Rock Jadi Rock Tapi Rock Yang Yang Gak Zaman Dulu Zaman Si Wawan Memang Wawan Ini Pilihan Tepat Gitu Untuk Dewa Dan Bener Bener Memang Feeling Nya Ambil Ini Seperti Itu Secara Musikal Touch Rock Nya Segala Macem Wawan Mungkin Karena Sebelumnya Kan Dulu Sedikit Sedikit Gitu Kalau Kamu Sedar Gitu Lawas Trigger Oke Cak Ucok Cak Ucok Tudu Tudu Cak Ucok Semua Ngobrol Barang Oke Jangan Lupa Sahabat Fusion Juga Nonton Sahabat Fusion Itu Sebutan Bagi Member Member Dan Pengemar Fusion Fusion Jazz Community Fusion Jazz Community Fusion S 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